Yo, Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Bahasa Antel, The Story of SIL Online Tentunya kita ada di channel Silver Kaze Oke Der, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, sehat Jadi kita akan lanjutin lagi ya, kayak yang minggu lalu Eh, minggu lalu Bahasan sebelumnya, karena The Story of SIL Online itu sebenarnya tiap minggu ada dua kali, Der Oh, dua kali ya Ada dua kali, jadi buat yang mau nonton itu kaze ada di hari Rabu sama hari Sabtu Oke, oh iya, waktu di bahasan sebelumnya kaze lupa ngasih sedikit informasi nih ya Kak Kaze tuh lagi mempersiapkan giveaway untuk 3000 subscriber Nah, jadi yang udah nonton kemarin, kalau kaze nge-share di media sosial, kalian lihat kok itu ada 3000, nah 3000 ini sebenarnya kita bakal nyiapin dulu kontennya nanti Jadi, jadi ketika kaze udah nembus di 3000 subscriber baru bikin satu video di mana video ini nanti bakal nampung bentuk komentar atau apapun untuk dipilih si subscriber yang beruntungnya ya Karena kaze bakal ngasih rewardnya berupa 500 nih 500 nih, 500 lumayan, jadi 1500 ya kan RPS ya RPS Kayak gitu Kali tiga orang kan lumayan, tapi tinggal pilih aja Ini nganggu nih, ngapain nih orang nih Aduh Jadi, kita bakal melanjutin part 2 dari quest 4 hero yang kemarin ya kan Kemarin tuh kita udah sampai mana sih? Kan baru sampai Nah ini ya Arus sama clear Arus sama clear Arus sama clear Tepat tangan dua Tepat tangannya kita udah dapat Dua-duanya Nah ini kita lihat nih, cek nih Cikit-cikit Nah ini Nah kita udah dapet tanda tangan arus sama tanda tangannya clear Sekarang yang akan kita cari itu tanda tangannya duran sama baldea Jadi kita pasti menuju ke mana nih? Kayaknya baldea dulu ya kan Nampak baldea Kan gak bisa ke duran Agak susah ada perjalanan dulu Ada prosesnya sih Kita jalan dulu lah ya Zaid ya, tambang clemen Eh, kok keklik sih? Lalalalalala Tidak, aku keklik Kita ketambang clemen Oke, kita jalan nih Kita jalan Kita jalan Kita jalan Maksudnya ada yang nanya Itu kok di Apa Gerbangnya si Ini Ada dua mate Ya namanya juga Claire kan Dua ini ya Masa iya Klien cuman satu Gak sanggup bayar gitu Ya kita akan ke tambang clemen langsung Sini sih Dipaket dulu sih Dipaket biar cepat gitu Dipaket dong Dipaket dong Dipaket dong Dipaket Itu gak Kehalangin pak Gimana? Itemnya Jadi dilihatin dulu Biar pamer gitu Duitnya 18 juta setelah dihack gitu ya Speednya berapa kali? Kayaknya cepet deh Lumayan lah Terus Oh iya nih nih Mumpung tadi mencetek kan Tadi udah dapet berapa sih? Kita udah dapet seribuan Seribu ya? Seribu Soalnya tadi Sebelumnya ini kan udah kayak dapet Apa namanya nih? Nih Yang covid kemarin kan dapet 10 ribu Oh Oh ini ya? Iya Jadi kita dapetnya seribuan Kita dapet-dapet ini Cuman kan sekarang questnya udah gak ada Limited Edition Nih Yang ini doang yang gak diambil Sama hackernya kan? Bener-bener ya 1-1 Defense 100 Gede loh defense 100 1-1 sama kayak Polis Kepala Kepala Kalo Sebenernya ini hal yang paling males ya Kalo kita lagi jalan ke claimant Kalo gak dibikin konten tuh Wuh Sakit kepala Itu udah merah lagi keburu gak ya? Keburu gak ya? Keburu Kalo gak keburu Pausnya lama nih Der Sejap Keburu-keburu Ayo Mudah-mudahan keburu ya Kalo gak keburu cepet-cepet Ini ya F12 F12 Tapi tadi udah full di casenya Bentar mah Kan baru di casenya juga Ini dipake buat foto dulu sih Ah Menurut gawean kan gitu men Gak dulu sini Clemen men Clemen Clemen Ayo cepet Tuh Sudah masuk guys Tempat yang merindukan ya ini Aduh Disini tuh dapet BT Buning T ini Buning T ini Speed gak hilang ya? Speed gak hilang Kayaknya ini mending dikata aja kita nanti ketemu di tengah-tengah aja ya Ber tidur di sini lah Soalnya baterainya udah kedip-kedip tuh Lanjut Lanjut Sambil lanjut Ambil jalan Ini perjalanannya lumayan panjang ya Soalnya belok-belok ya Iya Bukan ke lantai 2 ya Di lantai 1 Lurus aja bisa Lurus Ikutin aja Masih inget Masih inget kan tempat yang night of the dead Mana pak Tidak Matribe Tolong Kanan Terus nyampe Kalau itu mati yaudah Tempat kita diam Kok cepetan freeze nya ya Nyampe sana ya Ini kan 10 pak 10 plus 35 Bapak kan 9 plus 35 Beda 1 ya Tapi ngaruh Wakin lama wakin ngaruh Kenapa gak follow pak Kontrol aja pak Kontrol klik Menunggu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan Makan tuh nunggu Ayo sayang Cepat Cepat Maju Gak maju maju rasanya Tapi di balde kan langsung dikasihkan ya Kita ngobrol-ngobrol dulu sih Waduh Ngobrol-ngobrolnya itu loh Kepat kanan mah gak apa pak Kepat kanan Nah gak apa-apa Pasti inget sih Cuman Takutnya kepencet yang lain Kalau pilih kiri yaudah gak follow lagi Ayo ke night of the dead Disini biasanya Kakce nyari apa ya Biasanya suka gatel gitu Pengen ngekill gitu Pengen ngekill yang ini nih Titan Kalau nggak KOD itu ada dua Nanti KOD kayaknya hajar aja gitu ya Ajar aja Sama gunner berapa kali Kita lihat berapa kali Kita sekalian lewat lah ya Mudah-mudahan baterainya ini cukup nih Ini udah mau mati nih Aduh Masih kuat gak? Masih kuat Masih kuat Kekuatan Adalah kunci Kekuatan baterainya adalah kunci Kekuatan baterainya adalah kunci Sekarang jadi kos Dulu cuma item Kekuatan baterainya adalah kunci Kok kayaknya lama ya ke depannya itu loh Dikit lagi nih Ini ke depannya Ini ke depannya Rbd 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 Hbd Ini kita kasih job skillnya Ya Apa reload Eh bukan ya Lo lupa loh Oke Ini Yang sakit-sakit dulu nih Itu semua headshot Headshot Siapa tau ada gitu kan Lagi nangkring disitu kan Lumayan gitu loh Nah MAF nih Kita lihat berapa hit ya Kayaknya ada deh Jarang ada yang disini Kayaknya ada Ya ininya skill Aduh MP Kalo gak ada sih Oh gak ada Ya Udah dikebuka Kayaknya udah dibuka Kalo gak sih KOD nya Pindah ke kanan Pindah ke kanan Gak ada sih Clear 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 aman Safe Yes Gak tau disini dia Gede Nah Itu langsung tanda tanya kan Oke Kita go Keburu Ngobrol 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 disini Disini disebutnya Elf dong Elf Gambarnya juga udah beda Gambarnya udah beda Goodbye Nah kita langsung You want my girl Ya Kamu tau saya katanya Oke Yes Langsung dikasih ya Give me Harus digampar dong Kita disini ngebentak dulu Ya dimarahin dulu Dimarahin dulu Oke Oke Nah kita dapet nih Dimarahin Terus kita dapet Tuh Sesimpel itu Datang kesini Untuk ngobrol sama dia Ya kan Dapet Jadi tadi kan kita udah ke si Siapa nih Namanya Si Baldea nih Baldea kan tadi kita cuman ngomongin sama sedikit ya Dikit langsung dapet Dikit langsung gak dapet Dan cowok-cewek sama Sama Nah yang waktu dulu kita ceritain di balai kota Yang nabuk itu kan cuman laki doang kan Ternyata cewek juga harus gitu ya Sama Sama dua-duanya Bukan ditabuk sih tadi Dipaksa Dipaksa Dibentak sih sebenernya Bukan ditabuk ya Dibentak Nah kita hanya melebih-lebihkan tadi ya Maksudnya biar dia mengeluarkan air mata Nah itu yang Yang penting harus dia nangis dulu Nah sekarang kita akan ke Pertama sih Ini ya ke siduran yang pasti kan Siduran Nah ini ada nih Si ini ya cuman kayaknya udah mati nih Kalau dia gitu Langsung aja Kita pertama ke Anak-anaknya dia hidup lagi Hidup nggak? Oh sih yang tadi ya Dihidupin ya Namanya bagus Rindang Halo Rindang Siapa tau nanti dia nonton Ya kan? Kita ke lima aja ya Ke lima berarti ya Oh iya Untuk ke Duran tuh Kan harus Harus masuk ke Miletia dulu Iya Jadi sebelum Kita ketemu Bukan ketemu Duran ya Sebelum kita dapet tanah tanah Duran Dapet tanah Duran kita pasti Harus melalui quest Ada side-side quest Yang harus di Diberesin dulu Nah ini kita pokoknya kemana nih Miletia dulu Yang gampang dulu Silon Ke lima berarti Eh Sebenernya nyebut lima itu Lim Lime Ya mungkin Zaman dulu SMP mah Lime Lime aja Kalo dulu tuh di Channelnya Siapa ya Yang dibahas ini Kemarin-kemarin tuh Kak C Pernah denger Udah Pernah denger dong ya Nonton-nonton Jadi Ada satu channel Channelnya Agan Zaki itu namanya Jadi dia Membah semua spell Cara ngomong Di Sial Ya Mulai Sial Segel Segel Cegel Cara-cara nyebut-nyebutin gitu Keren nih tuh Sumpah Kita gak tau tuh Yang harusnya disebutin Lime Atau Lime atau gimana Itu nyebutnya sebenernya gimana sih Ada yang tau gak Harusnya ngomongnya kayak gimana gitu kan Lime Nah disini Pertama kita kasih Janet dulu ya Hai Janet Janet dulu Klik Janet Nanti kan harus si Jack juga ya Minta surat gitu ya Itu surat Yang penting kita Sebenernya minta izin dulu sih Nah udah Izin Ini Ini buat masuk Militi ya kan Militiya Nah langsung si Jack Si Jack Nanti kita diminta surat ya I want to join the Militiya Militiya ini sebenernya apa sih Militiya ini kayak pasukan khusus Yang disiapkan untuk garda depan di Sialz Iya Untuk melawan Bale pasti ya Nah sebutnya apa tuh Bale Bale Oh Bale Kalau Terata-rata sih Yang muda ini Jarang sih Hampir jarang ngomong Bale Iya Bale pasti ngomong Lebih bagus kan sebutnya Harusnya Bale Terus Bale Disini tuh akhirnya nyambung ke yang lain-lain Kayak Guild Harusnya kan Guild Jadi Guild Bagus Ya kan Eh Misalnya kita udah Pokoknya Disini tuh nanti kalian bakal ditanyain Keseriusannya di dalam Militiya Terus nanti di Militiya bakal ada apa aja kan Harusnya test dulu ya Kita agree the test Agree the test Agree 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 Ini saya harus buang apa ya Ini aja pak Ini nggak Ini nggak kepake Nanti Skelly itu mah nggak pake Nggak Nggak ada request Ini nggak ada requestnya Ini nih Skelly Ini nggak ada Bukannya kita harus Ini nanti episode 1 Scale nggak Nggak ada Ini episode 1 nggak ada Nanti buang aja dulu ya Dua-duanya itu nggak ada Masih bisa Masih bisa Masih Oke kita udah Ini Ini dapet quest Questnya mana sih Eh Pak 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 Ini lu Saya males mencet i-nya itu Nah ini Militiya ya Nah Katanya di Tri Golem Ah Harusnya tadi bukan ke Janet Tapi langsung ke si Jack Kalau si Janet tuh Yang Golem Jadi kita sebenarnya tadi Harusnya langsung ke si Jack join Militiya nya tuh ke si Jack Nah jadi kita dapet ini Militiya Entress Nah ini ke Tri Golem Nggak usah lah ya Itu nggak usah Itu mah buat dapet frame aja yang kecil gitu Nanti ajalah ya Nah ini nih dapet ini nih Nah Entress Kita kemana nih Nah disini kita langsung ke Ke Cylon kan Kordelia Kordelia di Oh di ini nih Masih ingat Masih ingat Kita ke Doi Doi Lurus Tinggal lurus Kita tinggal lurus Sebenernya yang bikin males Empat Tiro tuh cuman jalannya jauh Kalau nggak ada Frumi Kemana Pak Hehehe Setnya mau kemana ini Itu lurus kanan Kan ini kan lurus Pak Ini kan Ke Crude 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 Kordelia ya Ada yang berani Ngetik slash Crude gitu kan Yang di Bukan di dalam Crude ya Bukan di Guanya ya Yang ke tengah-tengahnya aja Tolong kesitu Siapin duit Eee 8B lah Perlu belak balik Ke sana Soalnya lumayan itu Siapa tau ada orang kaya kan Skolisturus kesitu 500.000 Parah Oh iya Ada kemarin tuh Gak tau youtubernya siapa ya Pak Lihat Iseng banget loh Eh belum party Hah? Belum party Eh udah ya Udah Gak ada namanya Teringat abang Teringat abang Lagunya itu loh Legend banget ini Sumpah ya kalo main ini tuh Gini banget Mati Masih ada Nanti Di Kasih Kamu Ada 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 Buffsolo kasih aja Terimakasih sama mukulnya Diam atau sayang Maage ga butuh attack Itu juga sama tuh Mage 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 Kalau dulu sih Awal-awal tulisannya Magician Ia yang di Sil Marsanda ya Sil Marsanda Cuman mungkin orang-orang suka Manggillah Mage Lama-lama page Dulu magician full Kita tinggal jalan nih Ketengah-tengah Ini tempat favorit lu dulu Farming lu Sok lewat mana Kita atas sini aja Beda jalur Bukanya sama ya Ujung-ujungnya sama Ujung-ujungnya sama Ini kan belok kanan sini kan Mari ngapain buter-buter Ya sama aja pak Ya sama aja pak Kan jauh kesitinya tuh Kan jauh kesitinya tuh Ketemunya kan Sini kan Ketemunya kan Ya udah kayak romance jilid ya Hehehe Bisa gitu Bentar dulu Makan Pet 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 Hehehe 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 Kordelia cuman ngambil bunga Bunga Nanti bunganya dini lagi Dikasihin ke ini Ya kesini kan Dulu tuh muterin buat quest 4 hero ya Pisah seharian Sumpah Gak tauin disini tuh ada jalan Kirain gak ada jalan Apalagi liat monster gini tuh kayaknya takut gitu warnanya merah semua kan level kecil, terus kita ngambilin 4 hero sih, gak tau apa-apa ternyata minimal flipper part 50 ya terus harus udah recruit dulu lah, biar dapet greenhorn nya kan, gue kan gak tau main di beresin aja, akhirnya gak nyampe greenhorn abis itu kita ambil ini kan bunganya di sebelah sini ya langsung pernilian nah, yes what can i do for you, you want to join the militia ya dia udah nanyain, yang jadi pertanyaan kalau dilih ini ngapain itu gue sendirian ya makanya terus bajunya kayak NPC jualan gitu yaudah, itu pak penuh apa yang harus ditaruh ya di bank ya masih bisa buka ini kan ini kok ngelag pak takutnya ngelag tuh tar dulu yang ini dulu deh ini masuk dulu ke bank ada yang bisa ditaruh di bank gak apa kayak itu di pause lu aja gak usah ini kan gak apa-apa ini masukin yang KJ dulu ya jadi apa yang harus dimasukkan ke dalam sini ini kayaknya ini aja ya ini boleh tuh bisa tuh tapi ngelag ngelag parah oh gak udah udah ah udah 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 normal lagi udah normal lagi tar dulu ini nah tadi langsung dapet nih Cordelia Proof nih udah beres ya udah beres ini tinggal yang kasih tinggal editin dulu tuh apa bukan ulang bukan ulang emang kita kan rekamin beda-beda nah lihatin kita langsung ini dapet Cordelia Proof oke yang cewek ya sama aja sih cewek cowok ini gak naruh-naruh kita lama temen ngelagin ngelagin sih naruhin gini gak beres-beres platinum kita gak dipakai lagi kan platinum kayaknya enggak deh kita pakainya gold doang pak iya ini ngapain ya platinumnya silver sama gold iya silvernya ada ada udah terus kita suruh nyari itu kan bunganya dapet dapet udah oh ya itu udah ini kan Cordelia Proof sekarang kita langsung balik ke langsung ke si Jack lagi ya udah lima aja gak usah irit-irit lah 2.000 oke kalo dari sondok ke tengah-tengah situ 500.000 pak apa daya ya lumayan 500.000 mahal yuk langsung ke si Jack Jackie Jackie kita ketemu si Jackie kalo gak salah tuh nanti ke rosanenya kita ke rosanenya baru kita ngasihin silver silvernya ada kan ada ini udah dikasih lempar aja lempar aja ya kan nah kita ke si Jack tuh jadi welcome to our military ya nanti kita dapet ikat kepalanya nih nah nah terakhir si Janet nih kalo dulu kan gak ada tanya-tanya jadi orang Jack tuh lupa orang langsung lupa berangkat aja malah muter-muter sampai ke silot ngapain padahal belum beres nah ini terakhir ini oke kita terima I'm a fan ini udah enak ya kasih kuning-kuning nah apa tuh yang muncul nih questnya bigger listnya bukannya oh ini nih ini ini madam recommendation bukan eh bukan sorry ini pisahin dulu bilang gua gak pusing ini emoticonnya dimana sih emoticon itu di kak pak di skill terus emoticon pak ini oh iya ini udah ada ya ada eagle stress ini eagle stress nih nah ini eagle mark eagle marknya berarti kita udah beres itu udah tandanya kita masuk miltia itu nah eagle mark sama ini ya itu kirinya berarti malakok miltia nah sekarang kita lanjut ke si Jack lagi sih enggak kan ya enggak ke Jack mah gak usah ini 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 kalau ke Jack lagi kita nyari quest kalau enggak kita keluar dari miltia itu jangan ya gak usah berarti ini oke atau enggak itu buat tepi satu-satu enggak sih di situ enggak ada udah pokoknya miltia dari situ beres aja beres sekarang kita tinggal ke mungkin ke rosane dulu aja kali ya rosane jangan pelit-pelit pak pak silver dulu pak kasihin dulu oh iya iya sama kok tadi satu mana sih bapaknya mana sih bapaknya ini kalau main main six can pusing nih mana cina kok mana 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 satu aja pak dia panik gitu loh ini gimana 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 gak beres-beres oke yuk ke rosane ya udah 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 jangan pelit-pelit pak banyak duit lah paling abis ini netizen menghujat waduh itu ya kemarin dibain aja nangis nah makan tuh nangis hehehe hilangnya berapa juta pak itu iya 900 ribu mah gak masalah ih berapa B itu ya ke mana rosane itu bang iya papa pak sama pak mana mana ini kok gak keret nah ini gampung lancar ya gas 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 gampung lancar ya rosane wah dilihat-lihat ya hahaha nanti pengen terus beli sekarang ada FJB nya loh udah beli langsung di bennet ya ini rosane tanda seru nih tanda seru nih oke kita klik rosane pak rosane iya jangan rosane lah rosane lah rosane lah rosane itu ada di dota tuh eee greeting dulu boleh kita coba greeting dulu mending greeting dulu ya masa perkenalan jadi kita mau perkenalkan diri disini tuh udah eee dikasih tau nya berdasarkan status kita ya status ini sama fam kita disebutin juga tuh oke nah disini yang kedua baru baru kita show the portrait of Duran klik atau kalian mau nanya tentang Duran juga boleh sih sebenarnya kan dulu kan gak tau kan itu mah untuk yang kepo lah boleh sih jadi kita nanyain tentang Duran dan disini what do you want to know Buder dia dia menanyakan dimana Duran ini tangkap semua kan terus seperti apa si Duran dan si rosane ini siapanya Duran sebenernya ya kan ah itu nah itu dia terus Duran itu sebenernya sama si Baldea apa ya hahaha jadi tadi kalo kepotong kayaknya disambung disini aja nah kalo tadi kita gak bawa silvernya si siapa si janet si Rosane si Rosane itu gak akan ngasih rekomendasi ke Slay mungkin kalo untuk tau kita kita harus bayar satu silver mungkin di steel wiki ada jadi kayaknya setanya satu satu kayaknya ada tadi tadi kayaknya ada tapi kita untuk mempersingkat waktu lah ya karena kita sudah dimudahkan gitu di BOD jadi ntar kalo ini kalian bisa liatnya langsung di belakang aja kalo liat tadi kepotong gak liat dong kalo bisa kayak enakan ngobrol ini pacaran lagi disini woy woy pacaran ini belum 100 hari juga iya sama sih dibawah 100 hari itu tuh slay lu liatin ada yang buang-buang ini apa itu? buang-buang ini nih apa itu? siit apa itu? apa itu? apa itu? ada ini ya ih ada opsinya dong jangan diambil nanti di ban loh yang kayak gini-gini nih orang gak ada kerjaan nih buang-buangin buangin 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 ntar di report lagi lawak gitu nah ini slay nah ini ya slay nih kan naik sih dia pak dia tuh pake baju daylight yang level 100 tapi pedangnya aneh gitu pedangnya beda sendiri dan pake jubah gitu next nih i'm looking for work atau speak dulu kalau speaknya atasnya belum nih di cancel aja nah speak nah kita speak can you bring me some gold? nah some gold kan? for what ya? for what? dia nanya i see i want to jadi kalau disini tuh kayak menggambarkan karakter-karakter di zaman dulu lah ya mereka tuh menukarkan informasi dengan sebuah emas jadi sistemnya barter barter lah jadi kita harus nyiapin emasnya nah nah tadi ada ada yang ini eh disini tadi ada tulisan dia kalau ke cewek dia sebutannya lady lady bener-bener ala ini nanti mungkin bisa di back lah antara ah tulisannya tadi ada yang beda nah kita kasih goldnya ya motif gold oke oke who are you? who are you? who are you? jadi dia eh penasaran juga kenapa kita nyari siduran ini balik kerja oh iya oke really you don't understand jadi situasinya seperti apa kamu kamu tahu nggak gitu dia nanya someone trying to poison you how is the one you want to tell me? oke what for real jadi ini disini tuh si sleigh-nya juga agak sedikit waspada juga sama kitanya iya iya jadi that's why? jadi disini dia terus-terus menanyakan terus gitu nah kita pilihnya pilihan pertama nih that is my task jadi ada pekerjaan i want to tell you but it's not the right time jadi ini bukan waktu yang tepat dan nantinya itu kayaknya si sleigh ini masih ada hubungannya untuk episode 1 dan episode 2 iya lanjut nah nah disini kita dapat hadiah coba cek di sana hadiahnya dia vodka ya? chili oh chili blue liquor iya mungkin vodka sih kayak minuman gitu ya nah udah beres disini kita disini kan nggak ada quest nih nah questnya udah hilang nih nah jadi kalau yang udah tahu kan kita pasti ke Quella Adel kan ternyata kita harus ke Rosane dulu inget Rosane lagi ya Rosane itu masih belum beres tuh masih belum beres itu jadi mending pak langsung aja pak kita ke Elim di sini lebih cepat tadi nggak lihat itu 10 menit loh oh iya oh iya tadi 10 menit sih iya tadi 15 menit nggak lihat kita tapi udah habis aja nah kita ke Rosane kita ke si Rosane kita klik kita klik kita klik kita klik kita klik di bawah nih the rubies return iya dong bentar oh tetep lagi siapa puter nah itu terus nah itu yang itu terus 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 di sini di sini kita langsung dapet first night nih kita dapet first night first night ini sebenarnya siapa sih jadi selain arus tuh ternyata ada kenai yang lain ada jadi duran itu sebenarnya kurang tahu kurang tahu ya atau warrior atau kenek ya tapi yang kita tahu ya ya sekarang cakupannya adalah ini empat tiru dulu lah sekarang kita ke sebentar kita cek dulu ya cek dulu satu-satu misi ketinggalan ada yang ketinggalan kan nih kayaknya udah semua deh oh enggak enggak ada biar 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 ini udah first night-nya kan kita kita langsung ke mbak Adel ya kita ke mbak Adel mbak Adel ketik jangan jangan deh mbak Adel tuh agak sedikit mahal pak ke atas pak ngapain jen oh iya nggak pusing ya pak pusing ya yang satu kesana yang satu kesini mungkin kita tidak berjodoh Adel Monastery ya kita ke Adel Monastery nah tuh lihat nah disini kalau misalnya sebelum tadi ke Rosane dia nggak datangnya dia nggak akan datangnya jadi ya gini aja kita akan kesini kalau dulu ya masuk kesini pasti uh tegang nih waduh bisa ngulang lagi nggak bisa gini nggak bisa itu nggak dan kita pasti kalau udah biasa tahu ya ini pasti ketemunya sama siapa kan hal lagi udah sering gitu kan agak bleh bleh nah kok ke Elim benak ini lucu lagi liat-liat hahaha yuk kita kemana nih iya bener ke Elim Elim kan tapi Elimnya yang dikirim beda ya iya nanti nanti disitu ada percakapan ee jadi kayak yang yes langsung yes tuh nah here we go what do you feel nah kita langsung kekirim ke nah ternyata itu di tahun 315 jadi ini mundur nih mundur lihat disini nih ini adalah lawan ya yang kalau kalian dulu ketemu tuh warnanya merah 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 untuk kalian level 40 kecuali mage kecuali mage match-match pak kecuali mage itu nge-killnya agak susah kalau mage kan dia masuk damage masih 2000-3000 kalau yang lain tuh cuma 700 500 itu lama itu lama tuh jadi dia digebuk juga kita miss-missan 10 kasih buff deh biar gage ya nih lihat kalau kita yang main tuh sakit tuh ada nah jadi si Lionel ini nanya sebenarnya kamu dateng disini tuh ngapain sih sebenarnya tuh dia serangan juga tadi why did you attack me ya kita tuh ngomong ke dia kenapa si Lionel ini kenapa Lionel ini nyerang kita ya kan nah disini tuh akhirnya kita tahu lah bahwa Lionel ini temen deketnya si Duran juga ya jadi apa sih tangan kanannya juga mungkin ajudannya atau tangan kanannya lah tapi berbentuknya balai ya bentuknya bel kita belum tahu ya asal-usulnya asal-usulnya gimana ada kok ini oh iya ada ada tuh kita langsung dikasih tahu tanda tangannya Duran diberikan jadi ketika empat hero ini Duran itu tidak memunculkan wujudnya dia tidak muncul di depan kita dia melalui si Lionel ini ngasih tangan-tangan ini jadi seolah-olah memang sudah dipersiapkan sama Duran bahwa ada seorang ee kesatria yang muncul suatu saat nanti dan itu adalah tokoh yang kita mainkan makanya udah disiapin jadi jalur ceritanya tuh ya seperti itu kita tuh memang nanti membantunya dalam sudut pandang si Duran tuh oh kamu lah yang akan terpilih membantu dunia Seals gitu kita next dulu oh iya iya meninggal langsung tapi kita ini masih bisa eh oh gakudah gak ada di saya masih ada pak masih ada ya bentar ini ini ada deh ini ditabuk ya oh iya seduran si Natura oh yaudah gak usah sebenernya gak usah jadi ini udah biarnya semua kita ngobrol ke anak yang di belakangnya ini kan masih tapi gak kuning ya gak apa-apa kita ini sebenernya buat keluar juga ya let me go out keluar ya ya kan let me play mau lama-lama di masa lalu terjebak dong Der ini kita udah balik nah sebenernya disini kita sudah dapat keempat empat tanda tangannya nih Duran, Arus, Claire, Baldea ya Arus, Claire, Baldea, sama Duran nah dari sini kita pengen balik lagi ke Team Hero nya nah kita baliknya mending ke sini aja di LIM aja lah ya oh mau LIM boleh LIM aja lah LIM aja jadi nostalgia banget orang kan dimana-mana kalau di LIM tadi bingung juga tahun of trending nya kalau di sini kan udah pasti nah tempat klasiknya tuh di sini nih jadi kita akan sedikit membereskan ini dengan cepat topik apa buat itu? buat nanti nah di End Hero nih tanda tanya ya ya kan tanda tanya nih kita kasihin semua nih nah kalau di sini kalau di yang ini seru semua tapi kayaknya tanda tanya langsung kita tanyain present Baldea kita mulai dari si Baldea dulu gak akan ditanya apa-apa sih yang penting oh iya Baldea karena mereka tahu Baldea masih ada di tahun ini nah terus Arus tahu kan tadi kita ketemu di LIM ya kan? Duran terus Claire juga di LIM begitu kita kasih Duran oh really? it's amazing nah berarti ini menandakan karakter yang hadir di sini tuh memang sudah ditakdirkan nanti penerus selanjutnya gitu makanya Pak Tiro itu dibikin tuh sudut pandang kitanya mencari Pak Tiro ini gitu kita cari nah nanti klik lagi di End Hero kayak gini nanti muncul lagi satu lagi nih kita klik sebentar back dulu gimana? di back dulu oke nah kita di sini lihat fame-nya dulu lihat fame total kan kita dapat Rp4.000 tadi nah tadi Rp4.21215 kalau di sini Rp219 nah nanti kita ngobrol sekarang ngobrol ke Dn Hero ke Dn Hero inget ya tadi berapa ya nah cek mungkin sudah semua udah skip aja lah ini gak penting nah kita dapat fame di sini sebanyak Rp10.000 Rp10.000 kok itu lebih banyak ya? Rp229.000 tadi Rp219.000 sekarang Rp229.000 jadi empat hero nya sudah beres semua beres oke gimana? beres ya cuman tadi untuk yang cewek ini pas masuk gapura itu ternyata mati jadi gak kerekam jadi kerekam yang ini aduh jadi gimana sih tadi tuh yang mau disampaikan kan kata Derry ada yang Fem sama ini nih kalau dilihat yang sebelah sini ini masih ada tanda serunya tanda serunya mungkin ada yang belum di klik atau gimana ya mungkin kalau KJ kan mungkin udah di klik paling di klik doang di klik emang ngobrol doang ngobrol doang kalau ini kayaknya belum sih belum di ngobrolin kayak gitu jadi tadi ada yang terlewat terlewat nah coba lihatin fame yang di dapet sama karakter yang ini tuh totalnya jadi Rp229.000 kalau tadi tuh Rp219.000 ya iya dia Rp219.000 bedanya jauh ya kenapa punya aku Rp225.000 kenapa ya jauh banget ya Rp4.000.000 dari mana ya gak tau ya gitulah pokoknya pasti kita dapet fame juga lumayan ada Rp10.000.000an ya Rp10.000.000 kita terakhir sih sebenernya Rp10.000.000 Rp10.000.000 yang Rp10.000.000 kan Rp900.000.000 per ini cuman kalau di total sih kayaknya sampai Rp14.000.000-Rp15.000.000 sih quest 4 hero oke jadi buat sekarang kayaknya kita matiin dulu soundnya untuk obrolan kali ini gak apa-apa biarin aja itu mah orang mana sih orangnya yang gebuk-gebuk enggak ada kerjaan banget sumpah matiin aja ya ininya quest skillnya efek soundnya nah jadi buat pembahasan 4 hero kali ini sudah beres semua terus kemarin kan udah beres juga tuh kemarin tuh kita udah nyari si Claire nyari arus kemudian sekarang nyari baldea sama Duran jadi sebenernya kalau di kerjain ini paling beres bisa setengah jam itu kalau udah di-enter-enter-enter terdua tapi kalau Gazi sama Derry lebih pengen sekarang tuh dibahas ini sebenernya ada apa aja sih mudah-mudahan kalian bisa paham oh ternyata 4 hero ada ininya ya kalau mau tanya silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar nanti minggu depan kalian coba bacain satu-satu seperti apa ininya ya yang pasti gini 4 hero ini seperti di bahasan yang lalu tetes yang sebelumnya itu kalian kan bilang ya kalau ini ada hubungannya sama buku aneh si klon aneh ya kan terus juga masih ada hubungannya sama buku-bukunya pendeta Yimoth si imoth yang Quilladell ya yang Quilladell jadi dari sini setiap quest yang diterima oleh player itu semuanya saling berhubungan bahkan masih ada hubungannya dari si Nenek Flora Nenek Flora ini kan buku-buku semua kalau Nenek Flora itu kalau nggak salah dia nyeritain tentang peri peri sama pembentukan dunia iya awal-awal pembentukan dunia nah mungkin untuk buku terakhir dia tuh ada peri peri gitu lah iya tapi di situ dibilangnya apa ya dunia ini tercipta karena itu dongeng untuk anak-anak sebenarnya tapi untuk seorang sosok apa sih namanya hero kayak kita atau petualang kayak kita itu akan berpikir emang ada ya ini sebenarnya siapa ya dan akhirnya dia mencoba nanya ke Quelle Adele Yimon ada buku-buku itu dibaca atau sejarahnya satu-satu ternyata dunia ini terbentuk tuh bisa ada bell dan ada malekat yang gitu-gitu nya ya lengkap itu ada sejarahnya dan akhirnya ketika level sudah semakin besar terus dia punya kemampuan lebih di empat hero ini terjawab terjawabnya juga harusnya dimulai dari si kelawan aneh itu nah di kelawan aneh itu dia memberikan sebelas macam ramalan ramalan yang dibacakan itu membukakan pintu salah satu cerita disini yang dimana disitu disebutkan ada empat petualang pecah pecah itu dalam artian mereka selisi pendapat antara selisi pendapat dan juga mungkin ada musuh yang emang yang menjadi si empat pecah enggak sih emang bener-bener pecah pecah tuh digambarkan di ramalan itu jadi dia terpecah karena satu hal jadi karena kita belum bahas episode 1 jadi kalian akan kasih tau dulu jangan-jangan buru-buru jangan buru-buru intinya cerita ini tuh bakal panjang lebar banget lah sampai beres sampai nantinya kita ketemu si Ranael juga itu semuanya ada wow sampai ke Enhor itu masih nyambung ceritanya dan by the way sebelum ditutup semuanya lagi ada satu lagi tambahan cerita ini semuanya itu berawal dari game offline seal online oh iya belum pada kalau mungkin ada yang udah tau ada yang belum ya karena dulu tuh ini gamenya masih kayak fantasy the traveler of destiny nah disitu tuh diceritain durannya masih muda dan lain sebagainya intinya beberapa itu tadi dibahas di empat hero ini yang tadi dibilang ada sesuanya sakit terus nggak bisa balik lagi ke masa depan dan inilah macem-macemnya nah pokoknya Kasem bakal melanjutkan lagi ini ke episode 1 bareng dari lagi yang pasti kalau ini ada yang kurang-kurang tolong tinggalkan di bawah kolom komentar ya jadikan aja bisa baca bisa cerita lebih lanjut lagi lah di next episode oke sekalian ditutup Kasem masih nungguin nih 3.000 subscriber ya 3.000 subscriber lumayan nih lumayan nih Kasem punya punya giveaway 500-500-500 sekalian jawab pertanyaannya pertanyaannya gini deh sebenernya bang itu rps duit pribadi abang atau gimana mereka kan udah bilang oh ini datengnya pake duit pribadi gini gitu kagak jadi rps ini ada yang ngasih donasi gak kaknya donasiannya terus tadinya itu mau dibikinin buat gacha buat konten gacha konten gacha lah jadi kalian gak senang kalo liat disini uh si bang ojek aja gak capek enggak itu donasian cuman Kasem gak gak ini gitu gak pengen dibilang itu donasi juga tapi kalo gak dibilangin ya gak enak meskipun orangnya bilang jangan munculin nama saya ya di luar gitu pinjeman punya siapa ini punya siapa atau sebagainya lah dia gak mau diketahuin yang penting bikin ini tapi karena kaget nih sekarang jumlah subscriber itu totalnya 2.900 masih kurang 100 lagi nih akhirnya kaget bilang udah aja kalo misalnya sampe 3.000 subscriber kaget bakal bikin jangan nangis deh jangan nangis masih 3.000 tuh youtuber receh jadi 3.000 ini nanti kaget bakal bikin satu konten lagi kalo kalo dari gak sibuk kerja mungkin bareng disini bikin kontennya si 3.000 subscriber ini kita mikirin apa terus nanti si video itu buat nampung nama-namanya yang bakal di undi nah pasti gak kasih gede ya sebenernya pasti gak kasih gede tapi memang jumlah yang didonasikan untuk konten gacha memang sebesar 1.500 rps itu kalo di rps kan kita dapet segitu kita dapet segitu jadi yaudahlah terima aja toh juga kalo misalnya kalian berminat dengan ininya siapa tau pas udah 3.000 kaget punya rezeki lebih jadi bisa ngasihnya lebih banyak nih iya kan doain aja terus thank you buat yang udah sering mampir kesini sering nonton dan bahkan yang kaget heran yang nanyain deri itu aneh loh deri terjarah kesini tapi itu loh kayak nih satu ya yang kemarin minjemin FMAK itu itu namanya kakakakmal kakakmal kan kakakmal tuh nanyain itu yang gemuk-gemuk mana hahaha jadi kakakmal kalo nonton ini derinya ada nih hahaha halo 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 kan kalo kemarin tuh dari kira ya FMAK yang jadi itu itu kicune yang ini nih dikiranya ini punya gang apa punya punya deri gitu padahal bukan hahaha jadi udah semuanya ya but udah kasih udah gak bisa ngomong ke apa-apa lagi ini 4 hero udah beres semua sampai part 2 kita menuju ke episode 1 berikutnya oke tinggal tungguin aja terus dukung channel ini jangan pada bosen ya mau kita akhir kata kasihnya mengucapkan Sampu Rasul Minasan dan kita akan bertemu lagi di tell the story of seal online berikutnya dadah semuanya dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih